Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredius Darianto di channel Youtubenya Fredius Darianto Spot Masih seputar kasus jalan jaga ke Subang Hari ini saya akan coba Hari ini saya akan coba Membahas masalah Masih seputar Saksi Kemarin yang sedang rame adalah Saksi W dan K Katanya disinyalir kabur Ada yang bilang kabur Ada yang bilang dihilangkan Kita pun tidak tahu yang sebenarnya seperti apa Apakah memang kabur Apakah memang dihilangkan Ataukah diamankan oleh pihak penyidik Untuk keselamatan Kita tidak tahu itu semua Semua itu bisa saja terjadi ketiga-tiganya Saksi W Kepala sekolah Dan saksi K Stab daripada Yayasan Kalau kita lihat kaji ke belakang Kita coba lihat kaji ke belakang Adanya W Atau Wahyu Kepala sekolah Kemudian Kosasi Kemudian Opik Kemudian Danu Yang berada di TKP Di depan TKP maksudnya Di SMA 1 Di SMA 1 Jalan Cagak Yang berada di seberang TKP Atau agak serong sedikit Jadi maksudnya Yang bertujuan untuk mengawasi Daripada TKP Atas instruksi dari Bapak Yoris Itu yang kita ketahui di media Bahwa Bapak Yoris Menyuruh Danu Untuk Standby di SMA 1 Jalan Cagak Untuk mengawasi TKP Bila mana ada orang yang masuk Mungkin ini ada Kekhawatiran dari Yoris Sehubungan mungkin Ada barang-barang yang memang Penting di dalam rumah itu Jadi pertanyaan juga sebenarnya ini Kang Yoris menyuruh Danu Yang disinyalir disana Bukan hanya Danu Tapi juga ada Kepala Sekolah Wahyu Ada juga Pak Kosasi Juga ada juga Opik disana Jadi berempat disana Satu lagi katanya orang Cisit Kalau tidak salah Nah Jadi pertanyaan satunya adalah Maksudnya apa Kang Yoris Untuk Menyuruh Kang Danu Standby di SMA 1 Ya kita tidak tahu Pritis apa ini ya masalahnya Kemudian Danu Memantau ada seorang Yang turun ke bawah Masuk ke TKP Kemudian Dilihat oleh Danu Didekati oleh Danu Yang disinyalir Pertama oleh Danu adalah Seorang Polisi Karena pakaiannya mirip dengan Polisi yang pakai kaos itu Pada saat itu Pada saat itu Danu Berpikiran bahwa itu adalah Polisi Sehingga Dia mengikuti Apa yang disarankan oleh Yang diperkirakan itu adalah Polisi Akhirnya Danu Danu Yang kita ketahui bahwa itulah Banpol ya Akhirnya Danu dan Banpol Masuk ke dalam TKP Apa yang mereka berdua Lakukan Yang kita ketahui di media Kalau untuk Danu adalah Menguras daripada Bakmandi Ya Nah Apakah yang dilakukan oleh Banpol di dalam TKP Kita tidak tahu Karena belum di media Belum ada Sempat terungkap Apa Atau terblow up Apa yang dilakukan oleh Pihak Banpol Dan Danu sendiri Apakah hanya Hanya Menguras Bakmandi Ya Itu pun kita tidak tahu Nah Disini Saya hanya Melihat Persesuaian aja Persesuaian Ini adalah Satu hari terjadinya Tanggal 19 Setelah itu ya Siang Jam 12 Kalau misalkan Banpol itu Masuk ke dalam TKP Artinya kita lihat Siapa sebenarnya Yang menyuruh Banpol ini Kan gitu ya Siapa yang Menyuruh Banpol Kita Instruksinya Dari siapa Kemudian Keperluannya apa Apakah ada Penyidik Dan memang Waktu itu Sayangnya ya Pada saat Tanggal 19 Tidak ada penjagaan Dari pihak kepolisian Kalau misalkan Dari pihak kepolisian Ada penjagaan Di TKP Apalagi itu Masih hari Satu hari Masih Seger-segernya Tapi dari pihak kepolisian Tidak ada yang menjaga Kenapa Saya yakin Tidak ada menjaga Karena Banpol Dan itu bisa Masuk ke sana Karena kalau Misalkan ada Pihak kepolisian Yang menjaga Itu pasti Banpol Tidak akan Akan terus Ditahan Tidak boleh masuk Nah permasalahannya Ini jadi permasalahan Kemudian Saya akan mencari Persesuaian Persesuaian Antara Wahyu Yang dinyatakan Katanya Ada yang bilang ya Ada yang bilang kabur Tidak ada di tempat Ada yang bilang Dihilangkan Dan sebagainya Kemudian Banpol juga Yang dinyatakan Ini sinyalan Banpol juga Ini juga tidak jelas Karena waktu itu Pernah Salah satu juber Yaitu Bapak Harry Harry Susanto Pernah mendatangi Rumahnya Tapi Dinyatakan Tidak ada Dan Bapak Harry Susanto Pernah menghubungi Piawa Tapi tidak dijawab Bapak Harry Susanto Pernah datang ke Polsek Jalan Cagak Juga tidak ada Informasinya Jadi Apakah ini ada Persesuaian Antara W Dan B Ya Apakah ada Persesuaian Antara W Inisialnya W Dan inisialnya B Sama-sama Susah dihubungi Ya Sama-sama Tidak jelas Keberadaannya Kaitannya Kaitannya apa ini Apakah ada Kaitan Apakah ada Persesuaian Antara B Dan W Ataukah Pada saat Masuk ke dalam Satu instruksi Yang sama Kita tidak tahu Ya Ini baru Asumsi Daripada Saya pribadi Ya Apakah ada Persesuaian Apakah ada Kebersamaan Who knows Siapa tahu Tidak ada yang tahu Dan itu semua ada di penyidik Pasti Dan saya yakin bahwa Orang-orang yang tadi saya sebutkan Pasti sudah ditanya masalah ini Kenapa Diam di SMA 1 Pasti sudah di penyidik ini Semua ada di penyidik Pasti Ya itu tadi Adalah Yang jadi pertanyaan masyarakat Kenapa Kau bisa Susah Dihubungi W dan B Tentu Ini Jadi Kecurigaan Masyarakat Ya Kalau Kalau Ini jadi Kecurigaan Maka Pertanyaannya Apa Apakah Ada Sesuatu yang Di Apa namanya Dipantau Di TKP Apakah Ada sesuatu yang penting Di TKP Sehingga harus dijaga Oleh personal Dari sipil Ya Apakah ada sesuatu yang memang Di TKP itu Karena kita tahu bahwa TKP adalah Kantor daripada Jayasan Kantor Jayasan Ada di TKP Dan tentunya Di TKP Banyak dokumen Dokumen Penting Yang berkaitan Dengan Jayasan Apakah Dokumen Dokumen Itu Yang sedang Diburu Kita tidak tahu Juga Ya Ya Itulah Yang kita Jadi Berasumsi Mengawang-awang Sehingga Asumsi kita Kadang-kadang menjadi liar juga Ya itu Karena memang Tidak adanya Keterbukaan Seperti itu Saksi yang tidak Mau Mengeluarkan statement Kepada media Itu pun jadi Kemenasaran dari masyarakat Seperti itu Nah Ini adalah asumsi saya Ya Sekali lagi Kebenaran Tidak mutlak Dan Bisa saja salah semuanya Ini hanya Asumsi Yang kita Sebagai masyarakat Menaruh Curiga Terhadap Kenapa Demikian Kenapa Susah dihubungi Dan lain sebagainya Ya Seperti itu Demikian Hari ini Pagi ini Adalah Saksi W Dan B Apakah ada Kesusahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh